Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Republik Geekam Oke teman-teman semuanya jadi spesial banget di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara menginstall aplikasi Geekam di kita versi 2.0 dan juga config terbaru untuk perangkat Redmi 12 Jadi Geekam dan config ini hasilnya sangat bagus di siang hari maupun di malam hari ya teman-teman Jadi sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini Tentunya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Republik Geekam Oke teman-teman untuk langkah yang pertama disini kalian bisa download aplikasi Geekam dan juga confignya Nah caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nanti di bagian deskripsi video ini kalian disini akan lihat ada dua link Yang pertama ada link Geekam Yang kedua disini ada link config ya teman-teman Jadi untuk config ini bisa kalian download secara gratis tanpa menggunakan password Dan disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload Geekamnya ya teman-teman Jadi cara mendownload Geekamnya ini cukup mudah Kita tinggal klik aja link yang pertama ini Oke setelah kita klik link yang pertama tadi teman-teman atau link Geekamnya Kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Geekamnya ya teman-teman Nah di bagian sini nanti mungkin kalian akan sedikit bingung karena disini ada 4 link ya teman-teman Jadi untuk perangkat Redmi 12 kira-kira yang mana yang cocok Jadi untuk perangkat Redmi 12 kalian bisa download yang nomor 1, nomor 2 dan juga yang nomor 3 Kalau yang nomor 4 ini dia khusus untuk Samsung ya teman-teman Jadi disini untuk versinya dia sama aja yang berbeda disini hanya kodenya saja Oke jadi disini kita akan langsung coba download yang pertama ini teman-teman Kita langsung klik seperti ini Jika ada iklan kita bisa kembali kemudian kita klik lagi linknya tadi Setelah kita klik dia nanti muncul notif unduh seperti ini Maka disini langsung aja kita klik unduh Kita tunggu sampai disini proses download aplikasi Geekamnya selesai ya teman-teman Jangan lupa kalian download juga untuk file confignya tadi dan tunggu sampai semua prosesnya selesai Oke teman-teman disini untuk aplikasi Geekamnya tadi udah berhasil kita download Dan disini saya udah berhasil menginstallnya ya teman-teman Jika kalian udah mendownload aplikasi Geekamnya tadi kalian tinggal langsung install aja untuk aplikasi Geekamnya Jika nanti saat kalian mendownload aplikasi Geekamnya ada keterangan berbahaya Kalian gak usah khawatir teman-teman kalian bisa lanjut untuk mendownloadnya aja Karena untuk peringatan berbahaya itu karena kita mendownload aplikasi pihak ketiga ya teman-teman Bukan dari Google Pasteur langsung jadi sangat aman ya teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya jika kita udah menginstall aplikasi Geekamnya kita tinggal buka aja untuk aplikasi Geekamnya Dan jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka disini kalian tinggal klik izinkan Ijinkan aja Ijinkan sampai semuanya selesai Nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman Artinya disini untuk Geekamnya udah berhasil terpasang dan ini udah bisa langsung kita gunakan ya teman-teman Namun untuk menghasilkan foto yang bagus tentunya file config harus kita pasang Nah bagaimana untuk cara pemasangan confignya Caranya cukup mudah teman-teman kalian pergi ke icon yang ada di bagian atas tengah ini Kemudian disini kalian masuk ke setelan aplikasi Geekamnya Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman ini tujuannya kita untuk membuat folder confignya terlebih dahulu ya teman-teman Nanti untuk step cara pemasangan confignya setelah kita buat foldernya Oke setelah kita udah masuk ke setelan aplikasi Geekamnya Kita scroll ke bawah kita cari yang namanya opsi konfigurasi ya teman-teman Kita klik seperti ini kemudian kita pilih yang nomor 3 kita klik yang tulisan simpan Kemudian disini bebas mau kita isi ataupun mau kita kosongkan juga boleh ya teman-teman Kemudian disini langsung kita klik tulisan simpan Setelah kita klik tulisan simpan muncul notif seperti ini ya teman-teman Konfigurasi tersimpan Dan artinya disini foldernya udah berhasil kita buat Nah untuk langkah selanjutnya teman-teman Kita masuk ke file manager perangkat kita Kemudian teman-teman kita pastikan dulu apakah folder tadi udah berhasil kita buat Kita tinggal cek folder Geekam ya teman-teman Kalian perhatikan ini dia folder Geekam Kemudian kita klik lagi yang folder config 7 Oke dan disini udah berhasil ya teman-teman Udah berhasil kita buat untuk foldernya Dan untuk langkah selanjutnya kalian tinggal cari aja file config yang udah kalian download Nah untuk cara selanjutnya teman-teman File config yang udah kalian download tadi Ini sebagai contoh ya Kalian bisa salin ataupun pindahkan di dalam penyimpanan internal Kemudian kalian cari folder Geekam tadi Setelah itu kalian klik lagi folder yang config 7 teman-teman Kemudian kalian tempel Nah misalkan udah teman-teman kalian bisa kembali ya Kalian bisa keluar dari semua sesi Kemudian kalian masuk lagi ke dalam aplikasi Geekamnya Nah untuk cara pemasangan confignya cukup mudah Kita cukup ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter yang berlatar hitam ini ya teman-teman Yang saya tanda ini Kita ketuk 2 kali Kemudian kita klik Kita pilih file confignya Kita klik tulisan kembalikan Oke jika untuk tampilannya udah berubah Kayak gini teman-teman Artinya disini file confignya udah berhasil kita pasang Dan udah siap untuk kita gunakan Dan untuk beberapa hasil foto yang udah saya coba Kalian bisa lihat di awal video tadi Hasilnya cukup bagus Untuk semua objek di siang hari Ataupun di malam hari ya teman-teman Dan buat kalian masih bingung Bagaimana cara memasang confignya Yang lebih jelasnya teman-teman Untuk tutorial lengkapnya Nanti saya sematkan di deskripsi video Dan juga pin komentar ya teman-teman Jadi saya akhiri dulu untuk tutorial kali ini teman-teman Dan ini adalah tutorial cara menginstall aplikasi Geekam di kita Versi 2.0 Dan config terbaru Untuk perangkat Redmi 12 Oke nantikan juga tutorial terbaru lainnya Tentunya dari channel Republic Geekam Terima kasih telah menonton